Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua oke teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Rudimovic Official nah pada video kali ini aku akan membagikan pengalaman aku setelah divaksin covid-19 vaksin Sinovac oke nah vaksin Sinovac ini yang hari itu aku dapatkan melalui aplikasi mesjahtera oke nah tapi kalau untuk vaksin jenis vaksin ini kita tak boleh pilih lah itu aku ikut saja apa yang aku dapat ada yang dapat Pfizer ada yang dapat Sinovac dan lain-lain tapi kebetulan hari itu aku dan istri aku mendapatkan yang vaksin Sinovac nah jadi vaksin ini setelah aku dapatkan memang ada efek juga ada kesannya nah jadi kesan setelah divaksin yang paling nampak adalah sakit kepala nah tapi hari itu aku sudah pergi klinik lah aku sudah ada bincang dengan dokter aku cakap dengan aku cakap macam nih dokter kesan lepas vaksin aku cakap lah ada yang pening aku rasa pening aku rasa demam sedikit kemudian dokter bagi aku ubat lah ubat parasetamol ataupun panadol jadi teman-teman yang terutamanya setelah mendapatkan vaksin saya sarankan membeli panadol lah panadol demam ataupun panadol sakit kepala ataupun pergi ke klinik terdekat lah atau apotek untuk membeli ubat itu nah jadi yang paling berkesan satu hari setelah vaksin itu adalah demam ataupun sakit kepala tapi yang aku rasakan pertama kali adalah sakit kepala nah yang kedua hari pertama aku vaksin hari Jumat Jumat sore itu sakit kepala Jumat malam mulai sedikit demam kemudian Sabtu pagi Sabtu pagi yang aku rasakan ini kerongkangan sini kerongkangan sini seperti kering seperti sakit sedikit bangun tidur lah wah ini ya banyak sakit loh nah tapi tak ada hal lah aku minum ubat panadol itu parasetamol oke lagi lah tapi hari Sabtu siang macam badan ini dia kurang apa kita cakap kurang fit lah loya ataupun letih lah mudah letih nah jadi yang hari Jumat lepas vaksin pening hari kedua letih tenggurkan sakit tekak sakit yang hari apa hari Ahad hari Ahad aku rasakan sesak nafas sedikit sesak nafas macam semua ya ada sedikit pening ada sedikit demam ada sedikit letih ada sedikit sesak nafas tapi minum ubat oke lagi maknanya kalau rasa macam ini minum ubat lah oke hari Ahad kemudian hari Isenin nah hari Isenin bodi ini macam tak fit nah tak fit tapi yang pening ini sudah kurang lah pening demam ini sudah kurang tapi badan kurang fit nah kemudian hari ini hari Selasa yang hari kelima hari kelima dia sudah ada oke sedikit lah overall seluruh sudah oke sedikit maknanya kalau aku rasakan sendiri hari kelima sudah sedikit oke nah mungkin ini yang aku rasakan selama lima hari setelah divaksin kesan dia macam ini aku rasa macam ini nah mungkin barangkali setiap orang itu lain imun lain vaksin mungkin berbeda-beda tapi yang aku rasakan vaksin Sinovac ini efeknya seperti ini dan insya Allah bulan depan tanggal 10 nah aku akan vaksin yang dos dua karena yang Jumat hari itu dos satu oke mungkin sekian saja video dari aku untuk teman-teman yang ingin mendapatkan info selanjutnya jangan lupa untuk support dengan cara like subscribe dan share untuk teman-teman yang lain ya agar dengan share teman-teman yang lain tahu apa yang kita tahu oke teman-teman terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton